Intro Salve Graziadei Nobiskum Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua Selamat datang di channel Fides Nostra Katolika Pemirsa yang diberkati Tuhan Iman Katolik adalah iman Kristiani yang otentik Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Diwartakan oleh para rasul Baik secara tertulis dalam bentuk kitab suci Maupun secara lisan dalam bentuk tradisi suci Dan diteruskan oleh magisterium Sebagai ajaran iman yang otentik Karena itu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium Menjadi sumber iman Kristiani yang lengkap Menerima kitab suci Namun menolak tradisi suci Akan menghasilkan Pemahaman iman yang tidak utuh Mengapa? Karena Yesus tidak pernah menulis kitab suci Kitab suci yang admin maksud adalah Kitab suci berjanjian baru Yaitu berisi riwayat hidup, perbuatan, dan ajaran-ajaran Yesus Ditulis oleh murid-murid Yesus sendiri Maupun juga oleh murid-murid dari para murid itu Namun seperti kata rasul Yohanes Tidak semua perbuatan dan perkataan Yesus ditulis Sebab jika semua ditulis Dunia ini tidak akan mampu menampungnya Sekalipun ada banyak yang tidak ditulis di dalam kitab suci Namun perbuatan dan perkataan Yesus itu dipelihara Diajarkan dan dipraktikan oleh jemaat Kristen perdana Dan diteruskan oleh gereja hingga kini Sebagai kebenaran iman Karena bersumber dari Yesus sendiri Itulah yang disebut tradisi suci Menolak tradisi suci dan menafsirkan kitab suci secara liar Dengan melepaskan konteks historisnya Akan menghasilkan pemahaman yang keliru Salah satu contoh adalah Anggapan bahwa kekristenan saat ini adalah buatan Paulus Anggapan ini muncul dari perasangka Yang didasarkan pada penafsiran kitab suci secara spekulatif Tanpa menempatkannya pada konteks sejarah dan tradisi iman Yang dipelihara oleh gereja katolik Video ini akan membahas tuduhan sesat yang mengatakan bahwa Kekristenan saat ini bukan asli ajaran Yesus Melainkan ajaran Paulus Pemirsa mari simak video ini hingga selesai Agar tidak salah mengerti Beberapa komentar yang muncul di channel ini Mengandung tuduhan bahwa agama Kristen Bukan berisi ajaran-ajaran Yesus yang asli Melainkan ajaran-ajaran Paulus Jadi orang-orang Kristen termasuk orang katolik di dalamnya Bukanlah pengikut Kristus Melainkan pengikut Paulus Artinya orang-orang Kristen saat ini adalah orang-orang yang telah disesatkan Oleh seorang rasul palsu bernama Paulus Dalam video pertama di channel ini sudah admin jelaskan alur historis Ajaran-ajaran Kristen yang dipelihara oleh gereja katolik Berasal dari Yesus sendiri Silahkan anda scroll channel ini dan temukan video unggahan pertama Jika anda ingin mengetahuinya Lalu dari mana asalnya anggapan bahwa Paulus lah pendiri kekristenan Anggapan seperti ini muncul dari penafsiran teks-teks kitab suci secara spekulatif Dengan membuang sisi historisitas dan tradisi iman yang dipelihara oleh gereja katolik Mereka yang biasa melakukan penafsiran kitab suci dengan cara seperti itu Biasanya berasal dari kalangan teolog di luar gereja katolik Yang memang menolak tradisi iman dan magisterium Contohnya adalah Ferdinand Christian Baur Dari Masyab Tiubingen yang beraliran protestanisme Dan juga para penyerang iman Kristen yang berasal dari luar kekristenan Misalnya Ahmed Didat, Muhammad Atta Urrahim, Syakir Naik, Iksan Mogoginta, dan yang sejenisnya Ferdinand Christian Baur adalah seorang teolog Jerman yang hidup pada abad ke-19 Dia dipandang sebagai salah satu peloper Masyab Tiubingen Masyab Tiubingen sudah jarang dianut para teolog masa kini Bahkan kalangan teolog protestan sendiri pun mulai meninggalkan Masyab Tiubingen Khususnya yang berhubungan dengan pandangan-pandangan Baur tentang Paulus Baur menghasilkan beberapa tulisan yang berfokus membahas figur Paulus Dia membuat dikotomi adanya orang-orang Kristen pengikut Paulus yang disebutnya kaum Paulis Dan pengikut Petrus yang disebutnya kaum Petrinis Menurutnya peran Petrus dalam gereja perdana sulit ditemukan Peran Paulus lah yang menonjol Hal itu menurutnya terlihat dari tulisan-tulisan yang dikanonisasi menjadi kitab suci Selain Injil didominasi oleh surat-surat Paulus Namun menurutnya surat-surat Paulus pun bukan asli tulisan Paulus Melainkan tulisan kaum Paulis alias para pengikut Paulus Jika kita konsisten dengan pendapat tersebut Akan lebih parah lagi kesimpulannya Ajaran-ajaran Kristen bukan berasal dari Yesus Bukan juga dari Paulus Tapi dari pengikut-pengikut Paulus Baur memang tidak menarik kesimpulan sejauh itu Namun kesimpulan logis dari pendapat tersebut bisa ditarik jauh sampai seperti itu Masyab Tübingen pertama kali berkembang di Universitas Tübingen Jerman Masyab ini khususnya pandangan-pandangan Ferdinand Christian Baur Dipengaruhi oleh filsafat dialektika Hegelian Sangat masuk akal Karena sejak abad ke-17 Pemikir-pemikir Aufklärung Atau filsuf-filsuf masa pencerahan Mencoba melepaskan diri dari otoritas gereja katolik Gerakan protestanisme yang dipelopori oleh Martin Luther Juga muncul pertama kali di Jerman Doktrin Sola Fide, Sola Grazia, dan Sola Scriptura Yang diajarkan Martin Luther Menafikan kekayaan sumber-sumber otentik iman Kristiani Yang berupa tradisi suci Dengan menjadikan kitab suci Sebagai satu-satunya sumber ajaran iman Padahal tradisi suci merupakan sumber ajaran iman Kristiani yang tertua Yang telah ada sejak sebelum perjanjian baru ditulis Yang diwariskan turun-temurun sejak zaman para rasul hingga saat ini Sebelum kitab suci ditulis dan dihimpun menjadi seperti sekarang ini Jemaat-jemaat Kristen Perdana Menjalani ortodoksi dan ortopraksis iman Kristiani Berdasarkan tradisi para rasul Para rasul sendiri mendapatkannya dari apa yang mereka dengar Mereka lihat dan mereka rasakan Selama menjalani hidup bersama Yesus Sebelum Injil ditulis Kisah hidup, perkataan-perkataan, pengajaran-pengajaran, dan perbuatan-perbuatan Yesus Dituturkan setara lisan oleh para rasul kepada jemaat-jemaat Perdana Itulah yang disebut tradisi suci Bahkan dapat dikatakan bahwa kitab suci sendiri adalah produk dari tradisi suci Sebab kitab suci pun ditulis berdasarkan kesaksian dan pengajaran lisan para rasul Yang pernah mengalami hidup bersama Yesus Akan menjadi sangat aneh jika ada yang mengatakan bahwa Injil yang ada saat ini adalah Injil palsu Injil yang asli yaitu Injil yang diturunkan oleh Yesus telah hilang Padahal selama hidupnya di dunia ini Yesus tidak pernah menulis Injil Mengapa? Karena dialah Injil yang hidup Yesus lah Injil itu sendiri Yesus adalah sabda Allah, sang sabda Sabda Allah yang menjelemah menjadi manusia Dia adalah kalimatullah, kalam Allah, sabda Allah yang kekal dan abadi Dialah Injil, kabar gembira yang membawa keselamatan dari Allah Sementara Injil yang kita miliki saat ini adalah tulisan tentang kisah hidup, perkataan-perkataan, pengajaran-pengajaran dan perbuatan-perbuatan Yesus Karena berupa tulisan maka tepatnya kita sebut kitab Nah sekarang kita tahu ada Injil yang hidup, firman Allah yang kekal, dialah Yesus Kristus sendiri Dan juga ada kitab Injil yang berisi kisah hidup, perbuatan, perkataan dan pengajaran Yesus Siapa yang memelihara dan menjamin kehasilan Injil yang tertulis? Ya murid-murid Yesus yang disebut sebagai rasul-rasul Yesus Para murid Yesus disebut sebagai rasul Yesus karena mereka diutus langsung oleh Yesus untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa Para rasul itu menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan Yesus dan mendengar sendiri ucapan-ucapan serta pengajaran-pengajaran Yesus Itulah kemudian yang disebut dengan tradisi iman atau tradisi suci Tradisi berasal dari bahasa latin tradere yang artinya menyerahkan atau mewariskan Apa yang diwariskan? Ajaran-ajaran Yesus dan kisah tentangnya selama hidup di dunia ini Selain mengajarkan secara lisan para rasul itu sendiri atau muridnya Kemudian menuliskan dalam kitab agar kemudian hari tidak disesatkan dan tidak diselewengkan oleh pengajar-pengajar palsu Magisterium menetapkan kitab-kitab yang otentik yang sumbernya didapatkan langsung dari kesaksian para rasul Artinya yang ditulis langsung oleh salah satu murid Yesus maupun oleh murid generasi kedua Menjadi kumpulan kitab-kitab kanon yang kita sebut kitab suci perjanjian baru Di dalam kitab suci perjanjian baru terdapat empat injil, kisah para rasul, wahyu kepada Yohanes Surat-surat para rasul termasuk di dalamnya surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, surat Yaakobus, dan surat Yohanes Maka jelas perjanjian baru bukan hanya berisi surat-surat Paulus Sekalipun surat-surat Paulus memang banyak jumlahnya Memudarnya pengaruh masyarakat tubingen khususnya pendapat Baur Karena diketahui kesimpulan-kesimpulannya lebih banyak didasarkan pada asumsi ketimbang fakta-fakta sejarah Celakanya pendapat Baur tentang peran Paulus ini Membuka celah bagi penyerang-penyerang iman Kristen yang mencoba Meruntuhkan fundamental iman Kristiani Yaitu mencoba memisahkan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus Kristus Bahkan mempertentangkan keduanya Ajaran-ajaran Kristen saat ini menurut mereka bukan berasal dari Yesus Melainkan berasal dari Paulus Dan kita semua tahu Paulus sendiri tidak pernah bertemu secara langsung dengan Yesus ketika Yesus masih hidup di dunia ini Boro-boro menjadi muridnya Dengan demikian berarti Paulus adalah penyusup yang masuk ke dalam jemaat Kristen Kemudian membajak ajaran-ajaran Kristus yang asli dan mengganti dengan ajaran-ajarannya sendiri Dalam perspektif dialektika historis ala Hegel Tampak kesimpulan ini sangat logis dan masuk akal Tetapi pemeriksa perlu sadari Itu semua sumbernya hanya pada asumsi yang spekulatif Fakta historisnya tidak demikian Petrus yang ditetapkan sendiri secara langsung oleh Yesus sebagai yang utama Dari 12 murid utama dan yang diserahi kuasa menggantikannya di dunia ini Dalam sejarahnya tetap memegang peran penting memelihara tradisi iman dan ajaran-ajaran Yesus Namun pun demikian Paulus juga mempunyai andil yang besar dalam memperluas ajaran-ajaran iman Kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi Petrus dan Paulus sama-sama menjadi martir di kota Roma demi mempertahankan iman Kristiani mereka Sekalipun Paulus meninggal di Roma namun tidak ada dokumen yang menyatakan Paulus menjadi uskup kota Roma Petrus adalah uskup pertama kota Roma Yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Linus Dalam gereja katolik otoritas mengajar tertinggi adalah uskup Roma Atau yang kemudian dikenal sebagai Paus Sebab mereka adalah para pengganti Petrus Sedangkan Petrus sendiri mendapatkan mandat dari Yesus Ajaran-ajaran Paulus tidak mungkin diterima sebagai ajaran Kristiani yang benar Jika ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus Seperti yang diterima oleh Petrus dan murid-murid lainnya Tentang siapa Petrus dan bagaimana kiprahnya dalam merintis jemaat perdana Setelah Yesus naik ke surga Telah admin bahas dalam tiga video pertama di channel ini Tampaknya sekarang kita perlu membahas siapa sejatinya Paulus Paulus mempunyai nama asli Saulus Ia adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir di Tarsus Daerah Kilikia Yang sekarang berada di wilayah teritorial negara Turki Saulus dilahirkan dari orang tua Yahudi Namun dibesarkan dalam pengaruh budaya Helenis Dapat dikatakan dia adalah seorang Yahudi diaspora Sekalipun seorang Yahudi namun ia memiliki kewarganegaraan Roma Kewarganegaraan itu didapatkan sebagai penghargaan atas jasa orang tuanya terhadap kekaisaran Roma Dengan kewarganegaraan itu ia mempunyai status hukum yang sama dengan orang-orang Romawi dalam hukum kekaisaran Romawi Sekalipun Saulus mempunyai status sebagai warganegara Romawi Namun ia tetap memegang teguh adat tradisi dan kepercayaan Yahudi Ia berguru pada seorang imam Yahudi yang sangat berpengaruh pada masanya yaitu Gamaliel Di bawah asuhan Gamaliel Saulus menjadi seorang farisi yang radikal Saulus sangat bersemangat untuk memberantas hal-hal yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Yahudi Terutama kelompok orang-orang Kristen Saulus memegang surat kuasa dari pengadilan agama Yahudi atau Sanhedrin Untuk memimpin penumpasan orang-orang Kristen Ketika terjadi penganiayaan terhadap Diakon Stefanus Yang kemudian menjadi martir pertama dalam sejarah gereja Saulus ada di sana, di dalam barisan para penganiaya Pemirsa yang diberkati Tuhan Dari sini kita tahu bahwa Saulus adalah seorang yang terpelajar Berkewarganegaraan Romawi, berkebangsaan Yahudi Dia seorang farisi yang fanatik dan radikal Sangat membenci orang-orang Kristen Secara sosial politik, posisi Saulus yang seperti itu sangat menguntungkan dirinya Di satu pihak, dia dilindungi oleh pemerintah Romawi Dan di lain pihak, dia diterima baik oleh orang-orang Yahudi Sementara orang-orang Kristen ketika itu adalah memposisi kebalikan dengan posisi Saulus Dimusuhi oleh penguasa Romawi dan dianiaya oleh orang-orang Yahudi Lalu kebodohan macam apa yang membuat Saulus meninggalkan kenyamanan Yang telah diperolehnya dan harus menjadi bagian dari orang-orang teraniaya dalam kelompok Secara apapun tidak ada untungnya bagi Saulus Kecuali karena iman Titik balik kehidupan Saulus dari pembenci orang-orang Kristen Kemudian berbalik menjadi seorang Kristen Terjadi ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju ke Damsik Untuk apa? Ya untuk memperkusi orang-orang Kristen Namun di tengah perjalanan Saulus mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa Yesus menjumpainya Namun ia tidak dapat melihat Yesus Karena cahaya yang terpancar sangat menyilaukan matanya Terdengar suara olehnya Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kemudian bertanya Siapa engkau Tuhan? Kemudian terdengar jawaban Akulah Yesus orang Nasaret yang engkau aniaya Kemilau cahaya yang terpancar masuk ke mata Saulus Membuatnya mengalami kebutaan Namun pengalaman itu menjadi titik balik perjalanan spiritual Paulus Dia dirawat di Damsik oleh seorang rekannya yang bernama Judas Di tempat itu ada seorang Kristen bernama Ananias Yesus kemudian mendatangi Ananias Dan menyuruhnya untuk menyembuhkan Saulus Ananias menumpangkan tangan di atas kepala Saulus Dan berdoa kepada Yesus Saulus pun sembuh dari kebutaannya Saulus kemudian bertobat Percaya kepada Yesus Dan dibaptis oleh Ananias Menjadi seorang Kristen Sejak saat itu Ia mengganti namanya Dari Saulus menjadi Paulus Nah hati-hati loh ya Anda yang terlalu membenci orang Kristen Bisa-bisa Anda didatangi oleh Yesus Dalam mimpi Anda Kemudian Anda berbalik menjadi percaya kepada Yesus Menjadi orang Kristen Benci menjadi cinta Seperti pengalaman Paulus Amin Apakah setelah bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus Paulus kemudian mengubah ajaran-ajaran Yesus Dengan ajaran-ajarannya sendiri Jika benar untuk kepentingan apa Jika kepentingannya untuk membuat namanya besar Dan dikenang sepanjang zaman Nyatanya nama Paulus tidak pernah lebih besar dari nama Yesus Jangankan mengungguli kebesaran nama Yesus Lebih besar dari nama Petrus pun tidak Nama Paulus selalu dalam bayang-bayang nama Yesus Dan juga Petrus Lagi pula Kalau berani memalsukan ajaran Yesus Apa tidak takut ku alat? Bukankah pengalaman spiritual dalam perjalanan menuju ke Damsik Sudah cukup mengguncang keangkuhannya Dan membuatnya tunduk dan percaya kepada Yesus Masa sih berani-beraninya dia memalsukan ajaran Yesus Setelah mengalami pertobatan dibaptis dan menjadi Kristen Paulus tidak serta-merta mengajar Dia memulainya dari proses belajar Dan merenung tiga tahun lamanya Di bawah bimbingan Ananias, Barnabas, Kevas atau Petrus dan Jakobus Barnabas adalah yang paling intens mendampingi Paulus Mula-mula kalangan jemaat Kristen mencurigai Paulus Mengingat masa lalunya yang kejam dan amat benci kepada mereka Namun Barnabas berhasil menyakinkan jemaat dan para rasul lainnya Bahwa Paulus benar-benar telah bertobat dan menjadi pengikut Kristus yang sejati Melihat semangat Paulus yang menyala-nyala untuk mewartakan Kristus Akhirnya Paulus diterima di kalangan para rasul Sekalipun ia tidak mendapat pengajaran langsung dari Yesus Namun dia mendapatkan pengajaran langsung dari murid-murid utama Yesus Yaitu dari kalangan kelompok 12 Setelah dipandang cukup Petrus memberi tugas perutusan kepada Paulus Untuk mewartakan Kristus Dan mengajarkan iman Kristen yang benar kepada bangsa Yahudi diaspora Jadi legitimasi Paulus langsung berasal dari Yesus Melalui pengalaman rohaninya di Damsik Dan dari Petrus sebagai pemegang estafet kepemimpinan jemaat Kristus di dunia Tidak dapat disangkal bahwa antara Petrus dan Paulus pernah terjadi konflik Konflik itu terkait perbedaan pandangan apakah orang-orang non-Yahudi Yang menjadi Kristen harus mengikuti adat tradisi Yahudi atau tidak Yesus, Petrus, dan para rasul lainnya adalah orang-orang Yahudi Begitu juga Paulus adalah orang Yahudi Otomatis mereka mengikuti adat tradisi Yahudi Namun kita tidak diselamatkan karena adat tradisi nenek moyang kita Melainkan oleh darah Kristus yang tertumpah di kayu salib Maka adat tradisi Yahudi yang mereka jalankan tidak membawa pengaruh apapun bagi keselamatan Konsili ekumenis pertama di Yerusalem yang dihadiri para rasul dan penatua-penatua jemaat perdana Termasuk Petrus dan Paulus ikut di dalamnya Memutuskan bahwa mereka yang bukan berasal dari keturunan Yahudi Tidak wajib mengikuti adat tradisi Yahudi Adat tradisi yang dipersoalkan diantaranya tentang sunat Sebab sunat adalah tradisi Yahudi Orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat ketika menjadi Kristen tidak harus disunat Namun jika mau bersunat juga tidak apa-apa Jadi sunat bukan suatu kewajiban Sebab keselamatan kita bukan ditentukan oleh adat nenek moyang Melainkan oleh iman kepada Kristus yang telah wafat dan bangkit mulia Menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya Perlu admin jelaskan disini yang dimaksud dengan adat tradisi Yahudi Tidak sama dengan tradisi suci yang admin jelaskan di awal video ini Tradisi suci dalam gereja katolik adalah warisan iman para rasul yang didapatkan langsung Maupun tidak langsung dari Yesus melalui pengalaman hidup bersama Yesus Salah satunya adalah perayaan ekaristi yang dipraktikan oleh gereja sejak zaman para rasul Yang berasal dari perintah Yesus untuk melakukan ulang adegan perjamuan malam terakhir Sebagai kenangan akan dirinya Sekalipun pendapat Paulus bahwa orang-orang Kristen yang bukan keturunan Yahudi Tidak wajib mengikuti adat tradisi Yahudi Telah diterima oleh konsili ekumenis karena sesuai dengan ajaran Yesus Namun orang-orang Yahudi bahkan sebagian diantaranya yang sudah percaya kepada Yesus Menuduh Paulus telah melecehkan adat nenek moyang mereka Karenanya Paulus diadukan ke mahkamah pengadilan Namun karena Paulus berkewarga negaraan Roma Maka pengadilan agama Yahudi Sanhedrin tidak dapat menghukumnya Yang dapat adalah pengadilan negara Sementara itu Gubernur Judea Herodes Antipas tidak dapat menjatuhkan vonis kepada Paulus Mengingat tekanan masa Akhirnya kasusnya dibawa banding ke Kaisar di Roma Karena video ini sudah sangat panjang ceritanya kita singkat saja ya Perjalanan Paulus dari Yerusalem ke Roma pertama-tama untuk banding atas kasusnya pada Kaisar di Roma Karena jarak Yerusalem dan Roma cukup jauh maka Paulus menyinggahi banyak tempat Dalam setiap persinggahannya Paulus mengunjungi dan mengajar jemaat-jemaat Kristen yang ada di tempat itu Setiba di Roma Paulus langsung ditahan Sebab sejak dari Yerusalem statusnya memang seorang tahanan Perjalanannya pun dikawal oleh prajurit dan perwira Romawi Jikapun Paulus dituduh mengubah ajaran Yesus Kemungkinan yang paling masuk akal adalah ajaran tentang adat istiadat dan tradisi Yahudi Seperti yang sudah admin bahas tadi Apakah pandangan Paulus tentang adat tradisi Yahudi bertentangan dengan pandangan Yesus? Di dalam Injil Markus bab 7 dan Injil Matius bab 15 sangat jelas sikap Yesus terhadap adat istiadat Yahudi Dikisahkan bahwa orang-orang farisi mengkritik Yesus karena mendapati murid-murid Yesus makan sebelum mencuci tangan Dari segi sanitasi kritik ini tampak bagus Tetapi bukan itu yang menjadi dasar kritik mereka Melainkan adat istiadat nenek moyang mereka Mencuci tangan sebelum makan dan membasu diri sepulang dari pasar adalah ritual yang wajib mereka jalani Sekalipun tangan mereka sudah bersih ritual mencuci tangan wajib dilakukan sebelum mereka makan Apa jawab Yesus? Benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu Hai orang-orang menafik Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri Jadi jelas pandangan Paulus tentang adat istiadat Yahudi tidak bertentangan dengan ajaran Yesus Yesus pun berpandangan adat istiadat Yahudi tidak wajib dijalankan Namun karena Yesus dilahirkan sebagai bangsa Yahudi Ia pun dididik dalam tradisi Yahudi Ia juga menjalani ritual-ritual keagamaan Yahudi Namun Yesus sangat tegas mengkritik sikap munafik orang-orang Yahudi Terutama kaum farisi dalam menjalankan adat istiadat Yahudi Mereka menjalankan ritual adat dikira sudah beribadah Padahal hatinya jauh dari Allah Maka benarlah pendapat Paulus Jika murid-murid Yesus yang adalah orang Yahudi saja Tidak wajib harus menjalankan adat istiadat Yahudi Apalagi orang-orang yang bukan Yahudi Jadi manakah ajaran Yesus yang dipalsukan Paulus? Oh iya tentang hukum Taurat Para penyerang iman Kristen mencoba menunjukkan Kesesatan ajaran Paulus yang menyimpang dari ajaran Yesus Terkait hukum Taurat Mereka menukil ayat-ayat kitab suci secara serambangan Dan melepaskan konteksnya Kemudian membangun narasi seolah-olah Paulus adalah anti-hukum Taurat Sedangkan Yesus pro-hukum Taurat Padahal jika kita memahami perjanjian baru secara utuh dan menyeluruh Sikap Paulus dan sikap Yesus terhadap hukum Taurat tidak berbeda Yesus dan Paulus sama-sama tidak menghilangkan hukum Taurat Sebagai seorang farisi Paulus sendiri adalah seorang ahli Taurat Namun keduanya memberi kritik kepada umat Yahudi dalam menjalankan hukum Taurat Orang-orang Yahudi menjalankan hukum Taurat penuh kemunafikan Seolah-olah dengan begitu mereka dapat diselamatkan Karena itu Yesus datang untuk menyempurnakan dan menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih Video ini akan terlalu panjang jika admin harus menunjukkan ayat-ayat kitab sucinya Namun sebagai contoh surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 31 Jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman Sama sekali tidak Sebaliknya kami meneguhkannya Jelas bahwa Paulus tidak menentang dan meniadakan hukum Taurat Tentu saja hukum Taurat harus dijalankan dengan cara yang baru Yaitu cara yang diajarkan oleh Yesus Itulah yang membawa keselamatan Bukan cara yang dipraktikan oleh orang-orang Yahudi Penuh dengan kemunafikan Memalsukan ajaran Yesus tidak ada untungnya bagi Paulus Jika pandangannya tentang adat Yahudi dan hukum Taurat Dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Yesus Lalu Paulus mendapat apa dari itu semua Ada yang mencurigai dia adalah agen Romawi Yang sengaja disusupkan ke dalam jantung jemaat Kristen Untuk merusak kemurnian ajaran Yesus Walah-walah-walah Pemikiran yang berbau teori konspirasi seperti itu Tampaknya canggih Tetapi sangat konyol Kalau Paulus membawa kepentingan kafir Romawi Mengapa ia sendiri mati dieksekusi oleh Kaisar Romawi? Atas kasus apa? Ya atas kasusnya dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem Yang dibawanya banding sampai ke Kaisar Nah jelas bukan? Paulus tidak punya kepentingan dan keuntungan apapun Untuk memalsukan ajaran Yesus Tentang pendapat yang mengatakan Paulus adalah pendiri agama Kristen Sudah admin bahas tuntas dalam video pertama unggahan dalam channel ini Silahkan ada scroll channel ini Sampai Anda menemukan video paling pertama yang diunggah Jika Anda ingin mengetahui siapa pendiri agama Kristen yang sesungguhnya Pemirsa admin menyadari bahwa masih banyak sisi yang perlu dibahas Terkait tuduhan bahwa Paulus memalsukan ajaran Yesus Maupun Paulus sebagai pendiri kekristianan yang sesungguhnya Namun karena keterbatasan waktu admin sudah saja sampai disini Jika Anda menemukan kekeliruan atau kekurangan Silahkan tuangkan pendapat Anda dalam kolom komentar Tentu dengan bahasa yang sopan dan bersahabat Channel ini bukanlah channel resmi gereja katolik Yang dikelola oleh hirarki melainkan oleh awam katolik Terima kasih sudah menyimak video ini Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekeliruan Juga jika ada kata-kata yang melukai perasaan Semoga Tuhan memberkati hidup Anda Shalom Tuhan Yesus memberkati